Refleksi, satu tahun kinerja kepemimpinan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Pesor Dr. Haji Suhaidi Asyari, MAPHD. Setelah dilantik pada tanggal 16 Oktober 2019, salah satu putra terbaik Jambi ini langsung bekerja untuk mewujudkan visi dan misinya. Menjadikan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial, unggul nasional menuju internasional dengan semangat entrepreneurship Islam. Dalam satu tahun kepemimpinannya, merubah wajah kampus menjadi kerja nyata yang saat ini dilakukan oleh Prof. Dr. Haji Suhaidi Asyari, MAPHD, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saat ini terdapat banyak pembangunan yang sedang berjalan di dalam lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi yang diantaranya. Pertama, gedung rektorat yang terdiri dari enam lantai yang dibangun pada awal Februari 2020 dan akan siap digunakan pada tahun 2021. Kedua, gedung kuliah terpadu untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Gedung yang dibangun pada awal Februari 2020 ini, rencananya akan memiliki sembilan lantai dengan lebih dari 360 kelas. Ketiga, pembangunan ringgruh. Ini merupakan jalan yang menilingi kampus di Sungai Duren, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi yang memiliki lebar 12 meter serta dibagi menjadi dua jalur dengan panjang kurang lebih 6 kilometer. Keempat, selain pembangunan gedung dan ringgruh, rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi juga membangun kolam pemancingan suta di dalam kampus Sungai Duren. Rencananya, kolam ini akan menjadi salah satu di antara BLU yang dimiliki oleh UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Terdapat dua kolam pemancingan yang memiliki lebar kurang lebih 20 meter, dengan panjang kurang lebih 100 meter, dengan dalam kurang lebih 2,5 meter, serta masing-masing kolam dapat menampung 250 pemancing. Kelima, pembangunan lapangan suta sports stadium. Rencananya, lapangan ini akan dijadikan lapangan bola kaki dan lintasan atletik yang berstandar nasional. Harapan dari rektor ketika suta sports stadium ini telah siap digunakan, kegiatan-kegiatan pertandingan pekan olahraga provinsi akan terpusat di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kenam, pembangunan gedung training center dan suta in. Gedung training center ini sendiri akan dibangun sebanyak 4 lantai yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan mahasiswa, seperti sarana olahraga, sarana pelatihan, dan lain-lainnya. Selain proyek pembangunan yang berjalan, Profesor Dr. Haji Soeidi Asyari MAPHD juga telah melahirkan lembaga sosial kemanusiaan dalam menghimpun zakat, infak, sodako, dan sumbangan resmi lainnya yang bernama Lokomotif Sosial Trust Fund atau yang disingkat dengan ELSO. Dalam satu tahun menjabat sebagai rektor, Profesor Dr. Haji Soeidi Asyari MAPHD juga berencana membentuk lahan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan yang daun, batang, atau akarnya berpotensi menjadi obat herbal. Untuk merealisasikan rencana pembangunan bioherbal Technopark ini, Profesor Dr. Haji Soeidi Asyari MAPHD membentuk tim ekspedisi yang siap mendata dan memetakan tumbuh-tumbuhan yang memiliki potensi menjadi obat-obat herbal dengan cara menemui langsung mereka yang mengetahui informasi tentang tanaman obat di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Selain membentuk kawasan bioherbal Technopark, Profesor Dr. Haji Soeidi Asyari MAPHD juga akan membuka lahan untuk ditempati hewan-hewan yang memakan rumputan kawasan ini akan disebut sebagai Taman Satwa. Sebagai pelengkap pada kawasan belakang UIN Sultan Tahaseh Pudin Jambi, Rektor juga berencana untuk membangun wahana hiburan yang terdiri dari Tobogan dan Flying Fox. Dalam rencana lainnya, untuk lebih menikmati suasana alam yang asri, Profesor Dr. Haji Soeidi Asyari MAPHD juga akan membangun jembatan pedestrian yang melintas di atas Taman Satwa. Pembangunan herbal biotekno park, Taman Satwa, Tobogan, Flying Fox, jembatan pedestrian, dan pembangunan lainnya, ialah sebuah rangkuman dari kompak edu-ecotourism. Tujuan lain dari pembangunan ini, ialah juga untuk mengejar World University Ranking, UI Grand Metric, dan SDGs Impact Times Higher Education. Paradigma Transintegrasi merupakan rencana besar dalam memajukan dan mencetak kualitas mahasiswa UIN Sultan Tahaseh Pudin Jambi. Mahasiswa yang ingin dicetak oleh Rektor UIN Sultan Tahaseh Pudin Jambi, yakni mahasiswa yang di tangan kanannya memegang ilmu agama dan tangan kirinya memegang ilmu umum. Dua ilmu yang menyeimbangi kehidupan di dunia untuk mengantarkan kebahagiaan di akhirat. Universitas Islam Negeri Sultan Tahaseh Pudin Jambi tepat pada hari ini, telah meresmikan apotik dan praktek dokter bersama di Kampus Telanai UIN Sultan Tahaseh Pudin Jambi. Dalam rencana memajukan perkembangan desa, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Tahaseh Pudin Jambi menjadikan desa Lubuk Beringin yang ada di Muara Bungo sebagai desa binaan. Dan kedepannya, Prof. Dr. Haji Suhaidi Asyari MAPHD akan banyak menjadikan desa lain yang ada di Provinsi Jambi sebagai desa binaan. Dalam segi fasilitas transportasi, Rektor UIN Sultan Tahaseh Pudin Jambi bekerjasama dengan Bang Syariah Mandiri menyediakan bus yang beroperasi di dalam kampus secara gratis. Fasilitas yang disediakan oleh bus ini berupa AC, televisi, wifi, CCTV, charger spot, dan bagasi yang luas. Dan berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Prof. Dr. Haji Suhaidi Asyari MAPHD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Tahaseh Pudin Jambi. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati